yo guys selamat datang di BAKSIMEN oke guys kita mau melanjutin petualang kuliner kita di kota Semarang dan aku mau makan bubur-buburan yang pagi-pagi bukanya guys namanya bubur ayam khas Jakarta lokasinya di jalan Kartini kutar alamatnya disini mapsnya disini guys dan ini terkena rame banget gak tau kenapa apakah enak apakah murah mari kita buktikan rasanya kayak gimana worth it gak sama rasanya makan disini tuh seperti apa suasananya kita tidak pernah tau sebelum kita coba so let's go guys oke teman-teman semua ini aku udah pesen satu porsi bubur spesial Jakarta tapi ini lokasinya di Semarang kalau kalian lihat satu porsinya kayak gini guys sekilas tidak ada yang spesial menurutku tapi rasanya kayak gimana kita kan gak pernah tau ya disini isi ini toppingnya ada ayam ada cakwe ada kacang ada daun bawang ada telur telurnya satu gelondong ya terus sama buburnya yaudah sebelum kita cobain ini kita harus doa dulu so udah dimulai oke ini aku mau makan tapi harus dikasih ini apa ya namanya kuah kado apa gimana ini bumbu tambahnya yang kayak di bubur-bubur pada umumnya kita suntakin ya suntak ini ya guys ya sampai tumpe-tumpe enggak juga sih nah ini dia ini aku kasih agak banyak biar bisa menikmati gimana rasanya kuahnya disini guys aku tim bubur tidak diaduk ya jadi ini aku akan makan langsung aja yes, ayamnya, buburnya, telurnya wah let's go dapat? ya guys ya dan waktunya aku bilang ke kalian semua mari makan oke first impression ku disini gurih tapi ada rasa kecap manisnya itu ditambah sama cairan ayamnya yang sedikit asin tapi tetap gurih sorry semua tambahin ku buat sekarang nih bubur sebenarnya memang enak tambah kerupuk atau sate ya tapi disini enggak ada sate coy habis satenya coy dapat oke, mari makan oh iya cakwe-nya cakwe-nya ya guys ya nah dimakan kalau dimakan sama cakwe-nya itu berasa ada tekstur kenyalnya tapi cakwe-nya berasa banget sih ini tipikal cakwe yang gurih dan enak banget sih satu porsi ini Rp15.000 tapi kalau kalian beli tanpa telur juga bisa Rp8.000 telurnya setengah cuma Rp12.000 coy murah enggak? kalian tentuin sendiri aja dan lumayan banyak sih menurutku porsinya coba lihat nih suapan terakhir ya mana telurnya tadi nah ini telur nih ini telur, ayam, bubur, kerupuk let's to the go mari makan telurnya yang paling biasa kuning telurnya ya dan ini lebih ke telur kecap enak sih menurutku ini lumayan lah masih masuk dengan harga Rp15.000 bisa makan kenyang dan ini rame banget ya tapi menurut kalian gimana? komen aja di bawah nanti dan aku mau habisin makananku dulu setelah aku habisin, kita bakal bayar terus sambil kesemputan jadi tungguin aja menurutku ini perfecto nomer uno rekomendasi banget 72 jam kemudian oke aku udah kelar makan sekarang waktunya buat bayar-bayar mas, tadi aku habisnya berapa mas? umurnya berapa? ukurnya itu 3 ya ukurnya 3 sepursi 15 x 3 x 45 sepursi 15 x 3 x 45 martabaknya itu 1 45 x 348 48, es tehnya 2 sama teh manisnya 1 48 x 6000, 54 54, tadi totalku 54 guys terus kesini aku mau tanya lagi nih ini bukain jam berapa sih mas, bener mas? biasanya jam 6 cuma kesiangan terus sih hahaha iya 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 jam 6 lah, standarnya jam 6 lah harusnya jam 6 ya setiap hari kah? setiap hari setiap hari libur kalau? libur kecuali pray aduh kalau hari libur enggak sih enggak enggak praynya jarang-jarang itu kalau suka-suka aja praynya jadi enggak bisa ditentuin ya iya tapi ini bukain jam 6 sampai jam 10 sepuluh kalau minggu hari ini pun berapa? abis siang sampai habis sampai habis ya tapi kalau hari biasa biasanya jam 10 kalau hari biasa jam 10 pokoknya buka ulang tapi mau tanya nih tadi katanya sehari bisa sampai ratusan porsi ya 150 sampai 200 lah kalau weekday kalau weekend 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 sekitar 300 lebih sayangin gas itu rame banget dan yaudah mas ini enggak ada cabangnya ya belum ada cabangnya ya belum ada jualan dari kapan sih mas? 2009 yaudah mas terima kasih ya siap semoga tambah sukses amin amin semoga tambah sukses abis ini ya iya mantap mas oke aku udah kelar makan nih di bubur ayam Jakarta yang ada di Kartini waktunya aku ambil sebuah kesimpulan kalau menurutku kalian harus cobain makanan di sini karena di sini cukup worth it harganya tuh 15.000 coy satu porsi dan porsinya juga banyak menurutku ini enak dan wajib dicoba kalian bisa datang ke sini alamatnya aku taruh di bawah atau ke mapsnya di sini guys ya kalian bisa datang langsung dan cobain sendiri rasa yang kayak gimana kalau menurutku ini perfecto numero uno recommended banget terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir kalau sukanya di like terus kalian bisa share ke teman-teman kalian komentar di bawah rekomendasi makanan apa yang harus kita coba di channel vaksimen tapi yang paling penting dari semuanya itu jangan lupa subscribe channel vaksimen nyalain lonceng saya beritahuan biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari vaksimen jadi segini aja video kali ini sampai jumpa di video-video vaksimen yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati